Intro Sederalun, dalam beberapa waktu terakhir, jembatan Pantai Pira di jalan Sultan Alaidin Mahmursyah, Banda Aceh, dipenuhi pedagang buah jamblang. Para pedagang yang sebagian besarnya wanita dan anak-anak, mulai menjajakan anggur Aceh atau jambe kleng ini sejak sore hingga dini hari. Pertanyaan bagaimana kakak berjualan jamblang di atas jembatan? Mudah lakunya, disini banyak yang membeli, banyak yang minat. Kalau di tempat lain kurang laku. Sejak apa disini jualan di jembatan ini? Setahun sekali, ini baru satu minggu. Kalau untuk tahun ini baru satu minggu. Setahun sekali dia paling jualan jembatannya. Cuman jemlang kok enggak buah lagi. Dulu-dulus jualannya dimana? Disini juga, kalau musim jemlang. Oh, asal musim jemlang jualan di jembatan Pantai Pira ini? Iya, khusus malam. Khusus malam. Nah, yang jualan ini semua saya lihat perempuan. Apakah ini saudara satu kampung atau? Satu kampung. Satu kampung. Dari desa Nehen. Dari desa Nehen, Brunas, Jembatan. Jembatan? Jembatan. Kalau bisa, kalau musim buah jemlang itu kami malam. Malam minta jualan. Enggak disuruh-suruh sakul pepe setiap malam. Kayak gitu. Kayak dikejar-kejar. Kayak maleng rasanya kalau jualan di sini. Harus matanya harus cepat. Kayak gitu. Makanya enggak bisa taruh penyapannya. Ya, mudah-mudahan Pak Wali Kota bisa mendengar ini ya. Amin. Dan mungkin ada waktunya dari jam sekian ke jam sekian. Iya, jam berapa kami boleh jualan sampai jam berapa gitu. Nah, itu jam berapa yang kami yang enggak boleh gitu. Jam-jam bergantung. Maksudnya dikasih kesempatan. Itu pun satu tahun sekali. Enggak setiap hari. Khusus musim buah jemlang. Buah lain enggak? Ini apa cita-citanya? Jadi dong. Sekarang kelas 4. Tanaman dari suku jambu-jambuan itu adalah tanaman musiman. Setahun berbuah sekali dengan masa berbuah sampai 3 bulan. Desa Nuhun Aceh Besar dan beberapa desa di kawasan Ujung Bate adalah tempat tumbuh tanaman tersebut. Yuyun berharap pemerintah Kota Banda Aceh mengizinkan mereka berjualan anggur Aceh atau Jam Bekling pada jam-jam tertentu. Karena mereka siap menjaga kebersihan dan tidak akan mengganggu arus lalu lintas di pusat kota Banda Aceh itu. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi on TV